Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Ari Jong. Kali ini saya akan memberikan tips-tips tentang manfaat dan kebunan dari daun karet kebo, atau dengan disebut bahasa indiannya dengan picus elastica. Tanaman karet kebo itu memang berasal dari India, yang biasa juga dikenal dengan nama ini picus elastica. Dengan perawakan daunnya yang unik, yaitu yang lebar. Itu banyak digunakan sebagai obat tradisional. Di antaranya bisa digunakan sebagai obat penyakit, seperti struk, melancarkan peredaran darah, sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lainnya. Cara pengolahannya pun, tinggal kita ambil beberapa daun karet kebo antara 10 dan 15, lalu kita diamkan sampai getah karet kebo itu habis. Setelah itu dicuci hingga bersih, lalu digunting. Setelah kita gunting daun karet kebo, itu lalu kita jemur sampai kering. Setelah kering, kita ambil sekitar 40 gram. Itu kita rebus dengan dua gelas air. Dijemkan sampai tersisa satu gelas air. Setelah itu kita saring, itu kita ambil air rebusannya saja. Diamkan sampai matangat ruku, lalu kita minum. Lakukan guys, itu sehari dua kali. Untuk pengobatan sakit giginya, itu lebih baik kita kumur-kumur dulu, lalu kita minum. Oke guys, cukup sampai di sini. Kita lanjut dengan tahap berikutnya. Cara pengolahan daun karet kebo dari pencucian hingga pemotongan penyuntinan sampai penjemuran, lalu kita rebus. Sebelumnya, jangan lupa untuk membeli subscribe pada video ini, agar ada lonceng, tab tab lonceng, untuk bisa terus mengikuti video-video saya selanjutnya. Mari guys. Halo guys, ini adalah beberapa daun karet kebo. Pertama-tama, kita cuci dulu. Kita cuci hingga bersih. Karena di sebelum kita jemur, kita hilangkan dulu bekas-bekas karet getahnya. Karena masih tersisa ada getah-getah di daun karet kebo. Nah, kita cuci semuanya. Kita bersihkan. Nah, kita bersihkan. Kita bersihkan. Satu-satu. Kita bersih. Nanti setelah sudah bersih, semuanya nanti baru kita gunting, guys. Kita gunting sebelum kita lakukan jemur. Sekarang semuanya sudah bersih. Tinggal kita lakukan tahap kedua untuk kita gunting. Ya, ini sudah kita gunting karet teboknya. Kita gunting dengan posisi seperti ini. Karena tulang tengah daun ini pun juga sangat banyak manfaat dan gunaannya ya. Nah, kita pastikan ketahnya memang sudah tidak ada. Nah, setelah itu kita gunting. Dan setelah digunting kita masuk ke tahap berikutnya untuk kita jemur. Nah, tahap berikutnya kita jemur. Ya, ini guys. Daun karet kerbonya yang kita jemur sudah kering. Seperti ini, guys. Nah, tahap berikutnya kita gunting. Setelah kering, mari kita lanjut ke langkah berikutnya untuk kita rebus. Oke, guys. Oke, guys. Langkah berikutnya sebelum kita rebus. Kita cuci dulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selanjutnya ini master candlestick debu-debul yang menempel pada satu lagi penjemuran setelah itu kita siapkan ya setelah kita siapkan untuk rebus setelah sebelumnya kita siapkan air 2 grangas untuk kita rebus daun karet kebo nanti dari 2 gelas kita kita rebus daun karet kebo selamat menikmati ya harus diusahkan artinya guys jangan terlalu besar biar rebusannya maksimal hasilnya gitu sambil diaduk guys sambil kita pastikan air tersisa yang dari 2 gelas hingga di 1 gelas setelah sudah pasti tersisa 1 gelas kita masukkan guys kita dinginkan dahulu setelah itu kita tiriskan guys kita ambil airnya saja ya sisanya daun karet kebo nya ini kita buang saja kita buang saja hanya karena rebusannya hanya sekali rebus guys oke guys air berubah menjadi warna ke merahan ya guys kita diamkan dulu biar angat-angat cukup baru kita minum ya ya oke guys air ramuan rebusan daun karet kubu nya sudah angat-angat koko sekarang siap kita untuk minum hai 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 rasanya enggak begitu baik hai 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 sama seperti kita bisa meminum jamu-jamu biasa ya guys ini harus dihabiskan guys Oke guys sampai disini Hai tips saya tentang manfaat daun karet kebo kegunaannya dari peracikan hingga perebusan jangan lupa guys tolong di subscribe dan tab lon dan tab lonceng untuk bisa mengikuti terus video-video saya Hai Mari guys